Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dimudahkan usaha kita dilancarkan rezeki kita amin ya rabbal alamin di video kali ini saya akan berbagi tips cara menurunkan kenari oper birahi sebelum kepada tips cara menurunkan kenari oper birahi mari kita mengenal ciri-ciri dan penyebabnya ciri-ciri kenari oper birahi yang pertama yaitu ketika kenari gacor dia tidak anteng gacor di tangkengan melainkan gacor seperti meruji dan gacor di alasangkar yang kedua ciri-cirinya yaitu ketika kita dekatkan tangan kita ke kenari dia seperti mau menyerang penyebab kenari oper birahi ada empat yang pertama kenari gacoran kita sering didekatkan dengan kenari betina dan kenari paud kenari paud dan kenari betina memacu kenari jantan atau kenari gacoran kita timbul birahi solusinya yaitu jauhkan kenari paud dan betina di dalam ruangan yang berbeda atau disekat ketika dijemur yang kedua yaitu pemberian makan yang berdosis tinggi pemberian pakan kepada kenari gacoran yang berlebihan yang berdosis tinggi bisa menyebabkan kenari kita oper birahi pakan yang berdosis tinggi misalkan ebode, belgi, prestig, dan alam sakti pemakaian jangka panjang akan memicu kenari oper birahi yang ketiga yaitu penjemuran yang berlebihan oke lah kalau buat braiding atau berternak penjemuran itu sangat penting untuk menaikan birahi tetapi untuk gacoran atau burung lomba itu penjemuran yang bagus dilakukan hanya 30 menit saja antara jam 8 sampai jam 9 paling lama 1 jam selebihnya kita angin-angin di teras rumah yang terakhir penyebab kenari oper birahi yaitu usia usia 5 bulan sampai 1 tahun yaitu usia kenari akan birahi birahinya oke selanjutnya kita akan ke tahap tips mengkondisikan kenari oper birahi menjadi stabil yang pertama kita embunkan di waktu subuh antara jam 5 sampai jam 6 yang kedua yaitu dengan cara mandi malam oke inilah cara memandikan burung di malam hari untuk menurunkan oper birahi pertama kita ketok-ketok dulu siapa tahu dia lagi tidur jadi kalau kita langsung buka kerodongnya takutnya dia kaget kemudian kita buka kerodong oke sahabat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau memandikan burung kenari di malam hari yaitu kita harus melihat cuaca kalau cuaca buruk atau mau hujan atau turun hujan sebaiknya jangan kita mandikan burung takutnya dia sakit yang kedua perhatikan burung kalau burung pit oke kita mandikan kalau kalau burung lagi sakit mending kita jangan memandikan burung kenari di malam hari caranya kita ambil dulu alasnya kemudian ambil pakannya kemudian kita semprot jangan terlalu basah biarkan cepuk air di dalam siapa tahu dia mau melanjutkan mandinya cukup cukup basah dia setelah kita mandikan burung kenari biarkan 30 menit siapa tahu dia mau mandi mandiri dan loncat loncat atau gacot biarkan dia 30 menit mungkin itu yang saya bisa sampaikan kalau ada dari sahabat yang berbeda cara perawatannya boleh berkomentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih